assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efek projek kontinu di video ini saya akan membahas mengenai dari aplikasi shopee pada fitur es pinjam shopee untuk temen disini tidak perlu khawatir ya dan disini saya akan membahas akibat tidak melakukan pembayaran es pinjam shopee nah disini mungkin sama ya kita akan masuk dulu ke aplikasi shopee lalu pilih ke menu saya dan pilih di bagian menu es pinjam ya teman-teman disini tentu bisa melihat ya berapa tagian saya pada fitur es pinjam shopee dan ini real ya tidak editan dong ya ini asli dan mungkin diarahkan dari temen banyak yang menyuruh saya review es pinjam shopee bang gagal bayar apa ada djenggah atau ini itu ya disini saya review ya bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru melihat channel saya fakeprojek kontinu jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa informasi seperti tentang shopee pinjam dan beberapa platform yang lain yang mungkin itu bermanfaat buat teman-teman namun tidak disanankan ya ini opsional saja jika kalian suka dengan video yang saya buat silahkan klik subscribe namun jika tidak suka juga boleh dislike saja tidak apa-apa teman-teman ya dan bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung pada fitur lainan fakeprojek juga bisa klik tombol gabung ya pada fitur pengaturan ini saya segera promosi untuk teman-teman yang mungkin ingin memudahkan untuk berkomunikasi dengan saya dan kita sering-sering bersama untuk lain fakeprojek ini hanya untuk prioritas balas komentar dan untuk fakeprojek dua saya hubungkan dengan sosial media yang mana ini untuk opsional kita bisa langsung berkomunikasi ataupun sharing tentang beberapa hal seputar ataupun tentang dari pinjam online ataupun yang lainnya Oke kembali ke pembahasanya mengenai akibat dari tidak melakukan pembayaran sopias pinjam terbaru 2024 apa sih bang untuk akibatnya jadi disini tonton boleh diisi maksaja ya atau yang pertama tentunya kita akan dikenakan denda kurang lebih sebesarnya 5% perbulan dari total tagihan nah saya anggap seperti ini jadi untuk teman-teman yang tidak perlu menghitung ya jadi kurang lebih 5% ditambahkan sampai berapa bang sampai 100% jadi jika 2.500.000 ini sampai penuh ataupun 100% total yang boleh kita bayarkan sampai 5 juta ya karena untuk ketentuan dari OCK juga seperti itu denda tidak boleh melebih dari 100% jadi jika sudah sampai 100% denda itu tidak akan bertambah teman-teman ya jadi jika total tagihan kalian 2.500.000 total tagihan yang boleh kalian bayarkan semuanya ya tidak akan berubah yaitu 5 juta karena sudah 100% dari 2.500.000 adalah 2.500.000 kemudian yang kedua tentunya dari SPINCM akan mengakumulasi total tagihan yang kedua ataupun pembayaran yang kedua digabungkan dengan pembayaran yang pertama jika kalian tidak melakukan pembayaran nah jika sepertinya contohnya pembayaran pertama tidak bayar kemudian muncul pembayaran yang kedua nah ini digabung ya ini akibat jika kita tidak melakukan pembayaran SPINCM nah ini mungkin hal-hal yang sudah kita ketahui dan yang keempat disini tentu saja nanti akan ada CS ataupun customer service menghubungi kita melalui sosial media WhatsApp atau melalui panggilan telepon ataupun melalui dari pesan aplikasi Shopee ya jadi disini saya banyak juga mendapati pesan dari aplikasi Shopee mengenai dari layanan SPINCM ini disuruh untuk melakukan pembayaran namun itu belum saya balas temen ya nanti saja dan disini kita akan mereview terlebih dahulu berikutnya tentu data kita akan masuk ke daftar hitam ataupun blacklist dari Shopee ataupun lembaga yang kuning seperti OJK dan Bank Indonesia nah ini juga patut diperhatikan ya untuk saya juga karena disini saya juga sebagai yang mereview jadi untuk teman-teman inilah beberapa akibat teman-teman resiko data kita akan masuk ke OJK dan BIJG yang mana ini akan menyulitkan kita jika memang kita akan melakukan kredit sepeda motor ataupun KPR rumah ataupun layanan yang lain seperti fitur dari pinjaman perbankan itu akan cukup sulit ya karena kita melakukan pembayaran ataupun memiliki kredit skor yang kurang baik alhasil kita akan mendapatkan akibat seperti itu jadi teman-teman harap di makum ya karena kita tidak melakukan pembayaran yang baik ataupun memiliki reward kredit yang tidak baik juga dan akibatnya seperti itu namun tidak perlu khawatir jadi beberapa platform pun saya masih di asese ya seperti contohnya aku laku kredivo saya tetap masih di asese sampai hari ini jadi teman-teman boleh di cek saja dan review cek di video youtube yang sudah saya buat beberapa review seputar tentang pinjaman online dan itu beberapa update video yang sudah saya buat tentu saja beberapa platform masih di asese namun lain seperti perbankan ya mungkin akan cukup sulit mendapatkan limit pinjaman pada fitur perbankan dikarenakan kita sebagai nasabah tidak melakukan pembayaran pada fintech ataupun pinjaman lending lawan yang tetap terpada otoritas jasa keuangan jadi begitu untuk beberapa akibat tidak melakukan pembayaran sopi pinjam semoga berfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye-bye